Halo Talovers! Selama ini ngelewatin jalan raya, ya lewat mah lewat aja. Kayak gak ada sesuatu yang menggugah gitu. Kecuali kalau ada pemandangan di kiri kanan ya, itu lain cerita lagi. Tapi pernah gak sih kamu ngelewatin ruas jalan yang bikin mau piknik sekalian? Tipikal jalan yang gak ditemui di semua tempat gitu loh. Bukan cuma estetik, jalan raya yang kita bahas di video kali ini juga menelan biaya yang gak sedikit. Wih deh, proyek gede nih. Penasaran sampai gimana sih jalan-jalan yang keren banget ini? Atau mungkin kamu penasaran biaya yang dibutuhkan buat ngebangunnya? Semua bakal kita bahas di sini ya. So, check this out! Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, didukung dengan kekayaan negara yang kelihatan yang gak terbatas, bagi negeri Paman Sam, tentu bukanlah masalah untuk menguncurkan dana ratusan juta USD demi masalah hat rakyatnya. Salah satunya adalah interchange yang sering disebut sebagai mixing bowl ini. Julukan itu bukan gak ada alasan, soalnya jalan ini menjadi tempat berkumpulnya kendaraan dari Interstate 95, 395, dan 495. Apalagi posisinya yang deket banget sama kota-kota besar di Amerika Serikat seperti Washington DC. Dibangun pertama kali pada tahun 1960, interchange ini sempat mengalami beberapa renovasi, hingga serumit sekarang. Karena beberapa pertimbangan, termasuk volume kendaraan yang padat di tahun 1999, mixing bowl mendapat perubahan besar yang baru selesai pas tahun 2007 lalu. Ubahan terakhir membuat tikungan yang tadinya simpel, kini harus memutar jauh supaya gak menimbulkan kemacetan. Proyek jalan raya terbesar di Amerika Serikat ini menelan anggaran 676 juta USD atau 9,8 triliun rupiah. Tapi ingat, anggaran segitu nyaris dua dekade lalu loh. Kalau dihitung inflasi, bisa sampai berapa ya? Dahulu, pada zaman kekaisaran Meiji di Jepang sekitar tahun 1869 hingga 1912, industri kayu dan arang lagi gede-gedenya. Gak heran kalau pemain di bisnis ini punya aset sampai jutaan dolar dan bangun gedung tinggi di lokasi elit Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, industri tersebut kian mereduk. Bertepatan dengan itu, pemerintah Jepang telah merancang jalan layang yang melintasi gedung tersebut. Ketegangan pun terjadi, pemegang hak atas gedung tersebut enggan dibebaskan untuk pembangunan jalan. Akhirnya, setelah lima tahun tidak menemui kata sepakat, kedua belah pihak sepakat memberi jalan tengah. Yap, benar-benar jalan tengah. Jalan layang yang sebelumnya telah dirancang akan menembus bagian tengah gedung tersebut. Alhasil, lantai lima, enam, dan tujuh gedung tersebut dilubangi agar kendaraan bisa melintasinya seperti terowongan. Namun, di lantai lain, aktivitas perkantoran tetap berjalan seperti biasa. Wih, bisa gitu ya? Sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia, Tiongkok pastinya memiliki kebutuhan mobilisasi yang tinggi, bahkan hingga ke pelosok-pelosok sekalipun. Jarang banget kamu nemuin jalan raya yang lebar dan mulus di sekitar pegunungan, ya kan? Soalnya, membuka celah antar tebing dan bikin jalur berkelok-kelok sambil nanjak itu bukan kerjaan yang mudah dan murah. Lain cerita kalau udah di negeri tirai bambu ini. Demi menunjang aspek pariwisata, mereka rela mengucurkan miliaran yuan untuk membangun mega proyek jebatan layang di atas gunung. Iya, kamu gak salah denger kok. Mereka menancapkan tiang-tiang panjang dan bangun jalanan yang super lebar di atasnya, tanpa harus membuka jalur baru di gunung lagi. Kecuali beberapa terowongan yang melintasi tebing. Belum lagi di jalan yang berada puluhan meter di atas tanah ini, juga terdapat interchange, buat mengakomodir banyak wilayah di sekitarnya. Enginernya keren sih ini. Bukan, bukan. Kamu gak lagi ngeliat trailer roller coaster. Meskipun bentuknya yang meliuk-liuk ini mirip, tapi ini adalah sebuah interchange atau simpang susun. Letaknya di provinsi Guizotiongkot. Udah gak heran kan kenapa perlu jalanan serumit ini? Iya, jalan ini emang beneran rumit deh. Sampai-sampai, jalan ini dijuluki sebagai interchange paling komplikated di dunia. Bahkan, ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa GPS aja sering error di sini. Jalan yang dibangun sejak 2009 hingga 2017 ini memiliki 18 rem berbeda, 8 jalur dan 5 tingkatan, di mana tingkatan tertingginya sendiri berdiri tegak 37 meter di atas permukaan tanah. Demi membangun jalan yang bakal menampung kendaraan dari 8 juta penduduk kota Chongqing ini, pemerintah setempat harus keluar duit 1,5 miliar yuan atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. Norwegia Negara cantik di belahan utara benua biru ini ternyata punya mega proyek yang bikin siapapun di dunia bakal berdecah kagum. Bukan gedung pencakar langit, bukan juga monumen bersejarah, melainkan jalur bawah laut. Ide gila ini dirancang untuk menggantikan sepanjang 1.100 km yang memiliki banyak penyeberangan feri. Maklum, kondisi geografis pantai barat mereka terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil. Uniknya, jalan ini nggak cuma berada di bawah laut aja, tapi juga melintasi jembatan gantung yang membentang di atas permukaan laut dan menembus tebing yang jadi lokasi wisata. Terowongan bawah laut dan bawah tanahnya sendiri bakal tersedia fasilitas penunjang safety seperti pintu darurat setiap 250 meter menuju permukaan, kamera CCTV, serta telepon darurat. Jalan ini bakal memecahkan rekor sebagai terowongan bawah laut terdalam di muka bumi. Bayangin, kedalaman maksimalnya mencapai 390 meter di bawah permukaan laut. Itu sama aja, kamu mencelup menara Eiffel ke laut, itu pun ujungnya belum nyampe di terowongan ini. Karena rumitnya, pengerjaan struktur jalan ini paling nggak butuh 8 tahun buat nyelesaikan sejak 2018 silam. Tebat, berapa anggaran yang diestimasikan buat ngebangun semuanya? 47 miliar USD, itu setara dengan 681 triliun rupiah. Gila banget kan? Hayo, siapa yang APBD daerahnya kalah telak sama ongkos bangun satu ruas jalan ini? Terima kasih telah menonton!